Jika Anda sedang mencari pintu gerbang kerajaan Nyiroro Kidul Anda bisa menyimak video kali ini baik-baik Namun sebelum saya memulai video kali ini Anda baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel youtube saya Salah satu kisah legenda yang paling terkenal di Indonesia adalah kisah Nyiroro Kidul Ratu yang diyakini memiliki paras cantik yang menjadi penguasa pantai selatan Berbagai mitos terdapat di dalam cerita Nyiroro Kidul Lantas dimana sebenarnya Ratu Pantai Selatan ini bersemayam Berikut merupakan beberapa tempat yang diyakini sebagai lokasi pintu gerbang kerajaan Nyiroro Kidul Yang pertama adalah Pantai Pelabuhan Ratu yang terdapat di Sukabumi, Jawa Barat Pantai dengan pasir putih dan ombak besar ini erat kaitannya dengan Nyiroro Kidul Khususnya di sebuah Hotel Ina Samudera Hotel Ina Samudera dibangun oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1962 Awalnya hotel ini diberi nama Samudera Beach Hotel Hotel ini menjadi begitu terkenal di kalangan masyarakat awam Sebab di hotel ini ada kamar khusus yang kabarnya diperuntukkan untuk Nyiroro Kidul Yaitu kamar bernomor 308 Di dalam kamar khusus yang begitu rapi dan terawat itu dilengkapi dengan barang-barang yang amat disukai oleh Nyiroro Kidul Mulai dari baju yang bernuansa warna hijau, kosmetik, kembang tujuh rupa, kemenyan, dupa, parfum, hingga jecenan pasar Dikisahkan kamar ini juga menjadi pintu gerbang untuk masuk ke istana gaib Dengan bermeditasi di kamar tersebut disebutkan roh orang yang bermeditasi bisa masuk melayang ke alam gaib menuju kerajaan Nyiroro Kidul Kedua pantai parang triktis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Pantai yang terkenal dengan kisah legenda Nyiroro Kidul Pantai cantik yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta ini Dan masuk menjadi salah satu destinasi wisata populer di sana Menyebut pantai ini tidak bisa melewatkan anjuran bahwa ketika mengunjungi pantai parang triktis Dilarang untuk mengenakan busana berwarna hijau Konon, orang yang tetap nekat untuk memakai baju bernuasa hijau akan dijadikan sasaran oleh sang ratu untuk ditarik ke istana gaib untuk dijadikan sebagai salah satu pelayannya Pantai ini diketahui sebagai salah satu titik lokasi ritual persembahan sesajen pada malam satu surok Ketiga, pantai parang kusumo yang terletak di Bantul masih di daerah istimewa Yogyakarta Penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai pantai ini mempunyai keterkaitan dengan Nyiroro Kidul Pantai yang berlokasi di sebelah barat, pantai parang triktis ini menjadi salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar Dalam tradisi Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju keraton gaib laut selatan Kerajaan Nyiroro Kidul yang menguasai laut selatan Keempat, pantai parang kursi Banyuwangi, Jawa Timur Pantai ini juga disebutkan sebagai salah satu lokasi pintu gerbang menuju kerajaan Nyiroro Kidul Di sini terdapat bebatuan karang yang formasinya berbentuk seperti kursi setinggi 15-20 meter Konon kabarnya, kursi tersebut dipercaya sebagai salah satu kursi singgah sana dari sang penguasa pantai selatan Nyiroro Kidul Itulah beberapa tempat yang diakini menjadi jalur menuju pintu gerbang Nyiroro Kidul Apabila Anda ingin berkonsultasi masalah pesugian putih tanpa tumbal, Anda bisa menghubungi saya di kontak di pola ini Sekian dari saya, saya Mbak Widri, Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!